Pembicaraan antara seorang Presiden dan Menterinya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diketahui menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 6 Januari kemarin. Pertemuan ini terjadi di tengah isu risafel yang sedang kencang berhembus. Meski begitu, Prabowo saat ditemui awak media enggan untuk membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi. Hal tersebut disampaikannya di sela peresmian kantor Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra di Jakarta Barat Sabtu 7 Januari. Prabowo menilai bahwa tak semua hasil pertemuan antara Menteri dan Presiden dapat diungkapkan ke masyarakat. Sebagai informasi, Jokowi dan Prabowo bertemu di Istana Kepresidenan pada Jumat sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai rencana kerja Kementerian Pertahanan. B. Mengatakan Menhan juga mengundang Presiden untuk hadir dalam acara rapim ke Menhan yang akan digelar pada Rabu 18 Januari. Sebagaimana diketahui, belakangan isu mengenai perombakan Kabinet sedang ramai dibicarakan, utamanya oleh elit partai politik. Presiden Jokowi sendiri juga sudah memberikan sinyal-sinyal terkait hal tersebut. Meskip begitu, Presiden tak memberikan jawaban tegas saat ditanya lebih lanjut. Presiden Jokowi hanya mengatakan agar publik menunggu pengumuman yang akan disampaikannya. Pembicaraan antara seorang Presiden dan Menterinya adalah konfidensi. Apalagi Presiden dan Menteri Pertahanan. Masa diceritain kepada semua. Ya, pokoknya yang kau berterima. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dalam Tribu News Update kali ini. Perbaru terus informasi Anda hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!